Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udzubillahiminasyaitonurrojim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad Selamat datang di channelnya Bangre Lampung ya semoga saja kalian semua selalu dalam melindungi Allah subhanahu wa ta'ala jadi di kesempatan kali ini saya akan mencoba memberikan sedikit pemahaman saya tentang Nyiroro Kidul ya banyak bertanya-tanya kepada saya siapa Nyiroro Kidul itu dan siapa Bunda Ratu Kidul itu maka dari itu saya akan memberikan sedikit pemahaman kepada kalian semua suka ya silahkan tidak suka ya tidak apa-apa Nah jadi kalau menurut saya itu Nyiroro Kidul jadi Nyiroro Kidul mengapa namanya Nyiroro Kidul karena dia adalah salah satu wanita yang menurut saya berasal dari Kulau Jawa ataupun di daerah Pantai Laut Kidul ya maka dari itu adalah namanya Nyiroro Kidul jadi saya sambil jalan sambil menikmati dari suasana Pantai Laut Selatan ini ya bersama kameraman saya ayolah jadi menurut saya Nyiroro Kidul itu adalah salah satu wanita salah satu wanita yang berasal dari Pantai Laut Selatan jadi pemahaman saya seperti ini Nyiroro Kidul jadi ada tiga hal yang ingin saya bahas yang pertama Nyir kenapa namanya itu Nyir ya kawan-kawannya kenapa enggak apa kek Ucokek atau Baba atau Ucok Baba kenapa namanya itu Nyir ini itu sebutan untuk seseorang wanita yang berada di Pulau Jawa ataupun suku Jawa ya Nyir tapi menurut saya tidak hanya suku Jawa saja yang biasa dipanggil Nyir itu jadi ada juga dari beberapa daerah itu dipanggil dengan Nyir kita sambil jalan sambil menikmati angin pantai apa angin laut dan ombak yang berada di pulau Pantai Laut Selatan ini nah itulah Nyir itu panggilan untuk seseorang wanita ya panggilan untuk seorang wanita jadi sudah bisa dipastikan Nyiroro Kidul itu adalah seorang wanita lalu Roro Nyi tadi sudah saya bahas langsung yang kedua itu Roro ya kenapa kok Roro kenapa enggak nduk ataupun kenapa enggak bibi ayu ataupun segala macam lah ya Nyi Roro Kidul Roro Roro itu panggilan seorang wanita ya panggilan seorang wanita yang berasal dari katakanlah dari keluarga yang memiliki gelar bangsawan ya jadi dipanggilnya Roro bisa dikatakan dia adalah seorang wanita yang berasal dari keluarga yang kaya raya ataupun keluarga yang berpendidikan ataupun keluarga yang tersohor ataupun terpandang ya jadi Roro itu menurut orang-orang Jawa lalu yang ketiga apa yang ketiga itu Kidul nah yang ketiga itu Kidul jadi namanya itu Nyi Roro Kidul Kidul itu ya mungkin seperti pantai yang ada di belakang saya ini ya seperti pantai yang ada di belakang saya ini jadi pantai laut Kidul ya kenapa enggak kulon saja kenapa enggak apalah timur barat ya enggak bisa karena gelar ataupun nama yang disematkan kepada Nyi Roro Kidul ini tadi seorang wanita yang berasal dari pantai laut Kidul nah ya paham ya seorang wanita yang berasal dari pantai laut Kidul jadi adalah nama itu Nyi Roro Kidul ya kawannya oh berarti Nyi Roro Kidul itu seorang wanita yang berasal dari pulau Jawa seorang wanita cantik ataupun seorang wanita memang berasal dari keluarga sodagar yang berasal dari pantai laut Kidul iya jelas saya katakan iya karena namanya Nyi Roro Kidul ya bukan Nyi Roro Ngetan Ngetan ataupun segala macem lah nah jadi seperti itu ya jadi itulah sedikit pemahaman dari saya tentang Nyi Roro Kidul jadi Nyi Roro Kidul ada tiga ada tiga nama yang saya bahas disini tadi ya nah jadi itulah menurut pengetahuan yang saya ketahui ya dan saya pun meyakini itu Nyi Roro Kidul itu ya terlepas dari apa yang saya katakan tadi itu ada lagi yang mengatakan ada tiga bagian Nyi Roro Kidul berasal dari inilah yang berasal dari itulah ada yang berasal dari kerajaan ini kalau masalah itu saya nggak open lah saya nggak peduli tapi ya itu tadi saya meyakini dari nama itu tadi ya itulah pembahasan-pembahasan dari arti dari nama Nyi Roro Kidul ini kawannya ya sedangkan Kidul itu sendiri pantai yang berasal dari Pulau Jawa yang ada di Laut Kidul ya jadi tempatnya itu diakini di Pantai Laut Kidul lah bukan di Pantai Pasir Putih bukan di Pantai Subalang ataupun di Pantai segala macem ya jadi diakinilah seorang wanita cantik yang berasal dari Pantai Laut Kidul jadi namanya Nyi Roro Kidul ya itulah Nyi Roro Kidul lalu ada lagi yang bertanya apakah Nyi Roro Kidul itu dengan Bunda Ratu Kidul itu bersama? tentu disini saya mengatakan tidak sama sedikit Bu ya ini menurut lagi-lagi pemahaman saya pribadi ya dan saya pun tidak meminta kalian percaya dengan apa yang saya ucapkan tapi percayalah dengan apa yang kalian ketahui dan percayalah kepada diri kalian masing-masing ya jelas berbeda Bunda Ratu Kidul terlepas dia kata penguasa Pantai Laut Selatan no problem tidak masalah bagi saya semua orang yang memiliki pendapat seperti itu ya tapi disini saya memiliki pemahaman lagi yang menurut saya itu berbeda lah tapi insyaallah lain kali akan kita bahas lagi kawan-kawannya tentang Bunda Ratu Kidul ya dan ini yang kita bahas Nyi Roro Kidul ya saya tegaskan sekali lagi menurut pemahaman saya sudah pasti berbeda Nyi Roro Kidul dengan Bunda Ratu Kidul ya mungkin itu saja pembahasan kali ini semoga saja bisa bermanfaat untuk kalian semua ingat ya tetap perbaiki sholat dan berbanyak sholawat sharein video ini wabilahi topik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih